Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel utama dia video ini kita akan belajar limit fungsi tapi model akar pangkat tiga seperti ini simak terus sampai selesai ya biar nanti paham oke karena ini bentuk pangkat tiga berarti kita harus merubah ke model A pangkat tiga dibagi B pangkat tiga kalau ini kita faktorkan akan muncul yaitu amin B dikali A kuadrat AB plus B pangkat dua sehingga ini nanti harus kita munculkan model yang A kuadrat dan B kuadrat ini nah disini kan sama-sama mengandung nol berarti ini yang kita kali dengan sekawannya ini tetap kita kali dengan sekawan yang ini baru kita kali dengan model kuadrat ini Oke itu ya kita coba bawahnya sehingga kalau ini kita kali pangkat tiga di pangkat tiga maka disini berarti limit x mendekati nol karena ini kalau kita masukkan tetap menghasilkan nol pernol tadi maka harus kita olah dengan cara kita mengalihkan bentuk sekawan oke kita sekali ya berarti limit akar 1 min x min 1 dibagi kita tulis ulang dulu soalnya 1 min akar 3 1 min x dikali sekawannya ini berarti akar 1 min x plus 1 dibagi akar 1 min x plus 1 setelah itu kita munculkan ini pangkat tiga ini 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 kita anggap sebagai A ini adalah A ini adalah B ya sekarang kita memusnahkan sekawan ini berarti kan sekawan adalah 1 plus ini akar karena 1 kali A kali B kan ketemu 1 tidak berubah berarti akar pangkat 3 1 min x ditambah ini kuadrat berarti akar pangkat 3 1 min x kuadrat kita tulis bawahnya juga ini berarti 1 plus akar pangkat 3 1 min x ditambah akar pangkat 3 1 min x kuadrat ini adalah A kuadrat ini adalah A kuadrat ini adalah A B dan ini adalah B kuadrat sesuai dengan atas tadi ya sekarang baru kita lanjut lagi seperti biasa kalau yang model akar ini yang atasnya otomatis seperti A min B dikali A plus B adalah A kuadrat min B kuadrat oke sehingga ini kan berubah menjadi limit x mendekati 0 akar 1 min x kuadrat min 1 kuadrat dibagi ini sama sini kan berubah menjadi pangkat 3 tadi ini berarti yang bawah berubah menjadi 1 pangkat 3 min akar pangkat 3 1 min x pangkat 3 nah sesuai dengan akar A pangkat 3 berubah menjadi B pangkat 3 kita tulis sisa-sisanya sisa yang mana yaitu sisa yang ini sama sisa yang ini kita tulis ulang ya kita tulis ulang disini berarti kita kali yang atas tetap 1 plus akar pangkat 3 1 min x ditambah akar pangkat 3 1 min x kuadrat dibagi ini akar 1 min x ditambah 1 oke gitu ya ini kita corret ke sini ini corret ke sini jangan lupa dikurung berarti limit x mendekati 0 1 min x min 1 dibagi 1 min buka kurung 1 min x karena 2 suku hati-hati dikurung dikali ini angin tetap nggak usah diapakan pangkat 3 1 min x ditambah akar pangkat 3 1 min x kuadrat dibagi akar 1 min x ditambah 1 ini tinggal kita corret kan 1 kurangnya 1 habis ini juga satunya habis kita muncul min 1 atau min x sama plus x kita munculkan dulu berarti limit x mendekati 0 min x dibagi min ketemu min adalah plus jadi kali ini lagi 1 plus akar pangkat 3 1 min x ditambah akar pangkat 3 1 min x pangkat 2 dibagi 1 min x ditambah 1 kalau sudah bentuk sederhana maka tinggal kita masukkan karena x per x sudah bisa kita corret sehingga kita tulis sisanya di min x mendekati 0 min buka kurung 1 plus akar pangkat 3 1 min x ditambah akar pangkat 3 1 min x pangkat 2 dibagi 1 min x ditambah 1 kalau sudah bentuk sederhana maka tinggal kita masukkan nilai x nya mendekati 0 berarti hasilnya min buka kurung 1 ditambah akar pangkat 3 1 min 0 ditambah akar pangkat 3 1 min x pangkat 2 dibagi bawahnya 1 min x ditambah 1 tinggal kita olah tinggal kita olah berarti min buka kurung 1 plus akar 1 pangkat 3 plus akar 1 pangkat 3 pangkat 2 ya karena 1 min 0 lagi berarti 1 dibagi akar min 0 lagi ya berarti akar 1 ditambah 1 hasil akhirnya berarti min buka kurung 1 tambah 1 ditambah 1 dibagi 2 sehingga hasilnya adalah min 3 per 2 gitu oke sampai disini ya kalau penuh pangkat silahkan ulangi dari awal videonya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih